Selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dengan TNG News Hongkong. Dalam briefing media, pada tanggal 16 Februari, pemerintah Hongkong secara resmi mengumumkan pelonggaran tindakan jarak sosial mulai 18 Februari hingga tanggal 3 Maret. Pembatasan pertemuan sosial akan tetap berlaku untuk 2 orang, sementara layanan makan malam diperpanjang hingga jam 10 malam dan memungkinkan untuk duduk 4 orang per meja. Kepala Kesehatan Hongkong, Sofia Chen Siuje mengatakan pemerintah juga berencana mencabut larangan sementara pada beberapa bisnis pada tanggal 18 Februari, mengizinkan Jim Bioskot saluin kecantikan dibuka kembali, tetapi mereka harus memastikan kondisi tertentu terpenuhi. Dan semua staff di tempat ini dan restoran harus diuji virus corona setiap 2 minggu sekali. Sementara semua pengguna di tempat ini harus menggunakan aplikasi Live Home Safe atau informasi pribadi mereka yang terdaftar. Tempat yang ditemukan melanggar langkah-langkah terbaru setelah pelonggaran aturan COVID-19 akan diperintahkan untuk berhenti beroperasi hingga 14 hari. Pusat permainan, taman hiburan juga akan dibuka kembali pada tanggal 18 Februari. Dua pekerja rumah tangga asing atau PRT asal Indonesia yang baru-baru ini tiba di Hongkong, termasuk dalam daftar di antara 16 kasus baru COVID-19 yang dikonfirmasi oleh otoritas kesehatan pada hari Senin pada tanggal 22 Februari. Jumlah kasus virus corona yang tercadar di Hongkong saat ini mencapai 10.885. Seorang staff Departemen Kesehatan mengatakan sekitar 10 orang pada awalnya dinyatakan positif terkena virus. Tiga kasus impor, dua PRT dan seorang wanita dari Indonesia, sementara empat kasus lokal, tidak memiliki hubungan epidemiologis dengan infeksi COVID-19 yang dikonfirmasi sebelumnya. Staff Departemen Kesehatan Pekerja Rumah Tangga ini berusia 22 dan 45 tahun, memasuki Hongkong melalui penerbangan Singapura Airlines SQ882 pada tanggal 20 Februari. PRT Lansia menunjukkan gejala pada hari mereka tiba. Seorang pembatu rumah tangga Filipina muncul lagi di Pengadilan Timur pada tanggal 22 Februari dengan tuduhan melebihi masa batas tinggalnya dan mencuci uang total 691.000 Hongkong dolar melalui rekening bank HSBC antara bulan Mei 2019 dan Agustus tahun lalu. Pengadilan diberitahu bahwa polisi Hongkong melakukan penyelidikan terhadap akun Chris Hope Vargas yang dulu pekerja sebagai rumah tangga dan setelah transfer yang mencurigakan dan akunnya terdeteksi. Menurut dakwaan, uang itu disimpan dan ditarik oleh orang yang tidak dikenal di akun ATM yang dibuka Vargas di Hongkong and Shanghai Bank Corporation pada awal 2019. Transaksi berlanjut bahkan setelah dia bersembunyi ketika visanya habis. Ketika bank melihat pergerakan uang yang mencurigakan kemudian melaporkannya ke polisi. Vargas ditangkap pada tanggal 20 November tahun lalu karena dicurigai berurusan dengan properti yang diketahui atau diyakini mewakili hasil dari pelanggaran yang dapat didakwa dan melanggar persaratan visanya. Jaksa penuntut mengatakan dakwaan melebihi batas waktu akibat kegagalannya meninggalkan Hongkong setelah visanya ke Dalu Warso pada 10 Maret tahun lalu. Menyusul pemencatan dini dari pekerjaan bulan sebelumnya. Jaksa penuntut mengatakan mereka siap untuk pembelaan terdakwa tetapi pengacaranya meminta penangguhan untuk penyelidikan lebih lanjut dan nasihat hukum. Pengacara pembela juga meminta uang jaminan 2000 untuk Vargas yang telah ditahan oleh polisi sejak penangkapannya. Tetapi hakim menolak aplikasi tersebut. Hakim menunda kasus tersebut hingga 9 April dan memerintahkan terdakwa untuk ditahan. TNG Mastercard akan kembali mengadakan sesi pop-up di Kos WP, Sentral, dan Mongkok pada hari Minggu. Bagi Anda yang tertarik untuk memiliki TNG Mastercard gratis, silakan Anda dapat mengunjungi titik aktifasi pop-up kami untuk pengaktifan. Untuk pertanyaan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi layanan hotline pelanggan di 3951-6268 Atau Anda dapat mengunjungi kantor kami di lantai 20 Olimpia Plaza No. 255 Kings Road Potresil, MTR Stasiun Potresil Exit B TNG menawarkan fasilitas tempat Untuk bisa digunakan semaksimal mungkin sebagai pengadaan kegiatan yang diadakan oleh KJRI Hongkong Atau agen-agen ketenaga kerjaan atau asosiasi yang membutuhkan tempat untuk briefing atau seminar Untuk PMI-nya yang baru datang ke Hongkong tanpa dipungut biaya Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di Marketing TNG di 3951-6294 Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan kami malam ini TNG News Hongkong